Hari ini kami betul-betul sangat bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang mengetadirkan pertemuan dua tokoh luar biasa tadi, Prof Mahfud dan Pak Ganjar. Sehingga Unwas betul-betul merupakan buyuran rahmat yang luar biasa atas kerauan beliau berdua dan tentu juga kerauan Bapak Ibu hadirin semuanya. Semoga beliau berdua dan kehadiran Bapak Ibu menjadi energi bagi kebesaran dan keunggulan Unwas dalam berperan serta mencerdaskan anak bangsa, menjaga pilar dan menabur kedamaian dunia yang beradaban. Provokatornya Pak Audhan, acaranya. Tujuannya satu yaitu mengundang Pak Kiai Mahfud MD ke Universitas Fakultasim bersama Pak Ganjar Pranowo. Saya merenung beberapa saat, ada apa antara Pak Mahfud dengan Pak Ganjar Pranowo? Inilah pertemuan dua orang yang sangat terkenal di Indonesia antara Pak Mahfud dengan Pak Ganjar Pranowo. di Universitas Wahid Hasil. Mudah-mudahan dari tengah ini pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap kehidupan nasional kita. Saudara, tadi saya bersama Pak Ganjar ke bawah yang memenuhi dua, tapi biar tidak menjadi cerita politik, Pak Ganjar pulang saja saya bilang. Saudara, tadi saya bersama Pak Ganjar ke bawah yang memenuhi dua. Saya tanya. Yang hadir di sini. Apa ada ulama jenis kriminalisasi? Sekarang? Tidak ada. Kriminalisasi itu artinya orang tidak berbuat kriminal dijatuhi hukuman karena tidak kriminal. Di Indonesia tidak ada. Oleh sebab itu hidup itu harus bersatu. Dan keberagaman itu ya ciptaan Allah. Karena firman Allah itu mengatakan kalau Allah mau. Kalau Allah mau nih, Saya bagikan orang beriman kepada Allah semua. Jadi jangan kita mendiskriminasi orang yang berbeda. Beda agama, beda kulit, beda suku dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!